Sebuah minibus dengan nomor polisi KT7685BR yang diketahui milik Rusli warga Teluk Bayur terperosok ke dalam jurang sedalam 20 meter, sekitar pukul 14.30 kemarin, di mana kendaraan tersebut sehari-harinya dipergunakan untuk antar jemput karyawan di salah satu perusahaan tambang di Kabupaten Berau. Dari informasi yang diimpun di lokasi, kejadian bermula saat Rusli mengantar keluarganya ke Tanjung Batu setelah menghadiri acara pernikahan di Teluk Bayur. Sepulang dari Tanjung Batu saat melintas di Jalan Poros Marancang Ulu, ketika akan berbelok di tinggungan penagaian dua buah gunung, datanglah dua sepeda motor dari arah depan dengan kecepatan tinggi. Untuk menghindari terjadi tabrakan, Rusli pun langsung membanting setir sebelah kiri hingga lepas dari badan jalan. Namun dikarenakan kejadian terlalu cepat sehingga tanpa disadarinya, terdapat lubang di tepi jalan akibat tanah jalan yang longsor. Mobil pun terperosok dan terbalik ke dalam jurang. Beruntung mobil tidak jatuh terlalu dalam ke jurang, dikarenakan terdapat sebuah pohon yang menghalangi hingga mobil tersangkut saat terbalik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun Rusli belum bisa memastikan kerugian yang dialaminya. Tim Liputan Profisian TV melaporkan.